Halo apa kabar semuanya, selamat datang di channel kami Duhazin Official. Hari ini kita membahas topik gurun yang ada beberapa belahan di dunia ini, tahukah kamu ada beberapa daerah gurun terpanas dunia? Yang mencapai suhunya 80 derajat celcius, gurun adalah bentang alam yang mendapatkan sedikit curah hujan dan umumnya tandus. Sekitar 33% dari daratan bumi adalah gurun dan merupakan rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan yang berbeda. Di seluruh muka bumi ini ada lebih dari 20 jenis gurun dan semuanya sangat kering. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, dan like-nya. 7 Gurun Terpanas Dunia Gurun Lut Gurun Lut ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2016 karena bukit pasirnya yang besar dan pola uniknya yang disebabkan oleh angin kencang yang konsisten. Gurun yang terletak di Iran Timur ini memiliki luas 51.800 km persegi dan seringkali menjadi tempat terpanas di planet ini pada tahun tertentu, menurut pengukuran satelit NASA, pada tahun 2005. Suhu di sana mencapai 70,7 derajat Celcius dan naik menjadi 80 derajat Celcius di tahun 2021. Gurun Sahara Sahara menjadi salah satu gurun paling terkenal karena areanya yang sangat luas. Di lansir laman The Travel, Sahara memiliki luas 9,2 juta km persegi dan menyelimuti Afrika Utara dan Tengah. Suhu permukaan tanah tertinggi yang pernah tercatat mencapai 58 derajat Celcius. Menariknya lagi, di gurun Sahara kerap ditemukan fosil dinosaurus. Gurun Mojave Gurun Mojave terletak di California dan sebagian Utah dan Nevada. Ini juga menjadi salah satu gurun wisata paling populer di dunia. Gurun Mojave memiliki luas 124.000 km persegi dan secara teratur memecahkan rekor sebagai gurun terpanas di bumi. Menurut laman Howstuffworks, Pada tahun 2020, suhu tertinggi di gurun Mojave yang tercatat adalah 55 derajat Celcius. Di musim panas, suhu gurun tak tertahankan dan sangat berbahaya. Namun, di musim dingin dan semi, hembusan udara di sini lebih sejuk dan nyaman. Guruntar Guruntar terdiri dari dataran berpasir, perbukitan, dan habitat Danau Garam Kecil. Guruntar terletak di sebelah barat Gunung Arafalli di Rajasthan dan memiliki luas 238.254 km persegi. Menurut laman AZ Animals, suhu gurun ini dapat mencapai 51 derajat Celcius dan paling panas pada bulan Mei dan Juni. Beberapa tanaman dapat ditemukan di gurun tar, yang sebagian besar adalah semak belukar atau tanaman herba. Guruntar juga merupakan rumah bagi ratusan hewan berbeda yang dapat mentolerir panas. Gurun Arab Gurun Arab terletak di Asia Barat Daya dan luasnya sekitar 1,855 juta km persegi. Dijelaskan laman AZ Animals, gurun Arab sangatlah kering dan suhunya dapat mencapai hingga 56,1 derajat Celcius dan mencapai suhu tertinggi sekitar bulan Agustus, meskipun sangat panas, tetapi ada banyak sekali tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di gurun Arab. Diperkirakan, ada sekitar 900 spesies tumbuhan, 102 mamalia, dan 310 spesies burun hidup di gurun Arab. Gurun Taklamakan Gurun Taklamakan menjadi salah satu tempat terpanas di bumi dan terkering di Cina. Bagian terpanas dari gurun Taklamakan berupa pegunungan yang suhunya bisa mencapai 66,6 derajat Celcius, meskipun suhunya sangat tinggi, tetapi ada beberapa hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan hidup di gurun Taklamakan. Menurut laman AZ Animals, hewan seperti kelinci, rubat, unta, babi hutan, dan beberapa hewan lain dapat hidup di gurun Taklamakan. Gurun Sonora Gurun Sonora adalah gurun terpanas di bumi yang suhunya bisa mencapai 80,8 derajat Celcius, menurut laman AZ Animals. Gurun ini memiliki luas 222.998 km persegi dan menyelimuti sebagian besar Meksiko, California Selatan, dan Arizona, meskipun sangat panas, tetapi ada sekitar 2.000 tanaman yang dapat bertahan hidup di gurun Sonora. Juga, ada sekitar 60 mamalia, 100 reptil, 30 ikan, 20 amphibie, dan lebih dari 350 spesies gurung berada di gurun Sonora. Nah, itu tadi 7 gurun terpanas dunia, jika ada dokumentasi daerah gurun terpanas lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih Permirsa udah menonton di Youtube channel Zuhasin Official. Jangan lupa tekan tombol subscriber dan loncengnya, agar kami bisa menampilkan video-video lainnya di Youtube Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.